Saudara korban dan tersangka penyerangan yang disertai pembakaran rumah warga di Pulau Adonara, Kebupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bertambah. Satu lagi korban meninggal dalam konflik tanah antara desa Bugalima dan desa Ilepati di Pulau Adonara, Kebupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Korban merupakan warga desa yang terkena tembakan senapang angin di pinggangnya. Jadi dua meninggal dunia, empat luka akibat senapang angin. Untuk barang bukti yang sudah diamankan oleh penyidik, yaitu ada tombak, kemudian anak panah, parang, kemudian ada proyektil dari senapang angin yang diangkat dari salah satu korban. Termasuk tadi ditemukan senapang angin dan beberapa lat tajam termasuk dua bom pipa. Satu yang sudah diledakkan, satu belum. Terima kasih. Terima kasih.